Halo di video kali ini aku akan membuat ikan goreng bumbu rujak untuk bumbunya ada bawang merah bawang putih cabai merah keriting cabai rawit kemiri jahe serai dan terasi untuk bawang merahnya kupotong tipis-tipis ya selanjutnya ada cabai merah keriting aku masukkan ke dalam blender bersama dengan cabai rawit bawang putih kemiri jahe dan terasi haluskan bumbu ya untuk tingkat kehalusannya bisa sesuai selera saja nah udah jadi nih selanjutnya membuat bumbu marinasi untuk ikan gorengnya bumbunya ada garam setengah sendok teh kunyit bubuk setengah sendok teh ketumbar lalu aduk sampai tercampur rata ini aku pakai resep dari seferudia selanjutnya ke tahap penggorengan ikan masukkan ikan yang sudah dicuci bersih dan sudah dilumuri dengan jeruk nipis masukkan setengah dari bumbu marinasi untuk tips menggoreng ikan tidak perlu dibalik berkali-kali ya masukkan setengah sebagian kering lalu balik ikan masukkan setengah sebagian kering lalu balik ikan dan cirangkan lagi sisa dari bumbu marinasinya setelah ikan matang angkat dan tiriskan ikan goreng bumbu marinasinya sudah jadi selanjutnya ke tahap proses pembuatan bumbu rujaknya panaskan minyak masukkan bawang merah tumis sampai kecepatan selanjutnya masukkan bumbu merah tambahkan satu sendok teh gula setengah sendok teh garam masukkan sarah dan daun jeruk serta tambahkan sepucuk sendok teh penyedap untuk penyedapnya sesuai selera saja ya tunggu sampai bumbu matang jangan lupa untuk selalu diaduk ya supaya matangnya merata bumbu rujaknya sudah matang nih saatnya dituangkan ke atas ikannya nah udah jadi selamat mencoba ya ibu-ibu ikan bumbu rujak ikan bumbu rujak alas seferuginnya sudah jadi cocok sekali nih dipadukan dengan nasi hangat terima kasih sudah menonton videoku jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati